selamat menikmati kata pengguna touchscreen tidak bisa digunakan atau tidak berfungsi oke saya akan mengecek hp ini seperti biasa saya menekan tombol power untuk menghidupkan hp ini sampai menampilkan menu dan nanti saya akan mencoba mengetes touchscreennya apakah berfungsi atau tidak dikarenakan fisiknya masih bagus tidak ada retak-retak ataupun pecah to screennya bisa dilihat teman-teman oke saya coba seperti ini to screennya tidak ada respon sama sekali untuk fisiknya masih bagus tidak ada pecah retak ataupun lain-lain bisa dilihat jadi ts nya tidak respon sama sekali atau error nah saya coba lagi to screennya masih tetap tidak berfungsi untuk kerusakan seperti ini terkadang sangat mudah kita perbaiki dan juga terkadang sangat sulit untuk kita perbaiki nah jadi untuk mematikan daya seperti ini tidak bisa oke saya abaikan saja jadi saya akan membongkar terlebih dahulu saya akan melepaskan sim terakhirnya agar nanti tidak patah di saat saya membongkar cover-covernya oke saya bongkar cover terlebih dahulu karena hp ini harus kita bongkar nah dikarenakan fisik to screennya tidak pecah dan tidak retak dan untuk fisiknya masih bagus oke setelah saya bongkar saya akan membuka bagian bawah terlebih dahulu dikarenakan untuk tipe xiaomi s2 seperti ini socket to screennya di bagian bawah atau di bagian socket chargingnya oke saya buka semua baut-baut terlebih dahulu agar memudahkan saya disaat membongkar tutup belakang ini nah saya akan menunjukkan socket to screennya nah inilah socket to screen yang berfungsi untuk mengalirkan tegangan ke bagian TS nya nah bisa dilihat teman-teman ada satu kawak jumper mungkin hp ini sudah pernah di perbaiki sebelumnya oke saya lepaskan socket yang terhubung ke charger dan saya lepaskan juga kabel antenanya nah oke saya congkel untuk solusi yang pertama sekali saya akan mencoba mengganti PCB charger ini karena ke PCB tersebut terhubung juga jalur to screennya nah selain charger dia juga terhubung berpengaruh dengan sinyal TS dan mikrofon nah inilah socket to screennya oke teman-teman yang pertama sekali saya bersihkan terlebih dahulu sebelum saya melakukan pergantian PCB charger ini nah disini saya menggunakan thinner sakti bisa teman-teman beli di toko-toko bangunan terdekat di area teman-teman tinggal oke saya bersihkan terlebih dahulu semoga manjur dengan menggunakan thinner sakti ini nah jadi saya tidak mengganti terlebih dahulu saya membersihkan terlebih dahulu siapa tahu dengan membersihkan hp ini sudah bisa kita gunakan normal seperti biasa namun nanti jika setelah saya membersihkan PCB charger ini masih tetap tidak berfungsi kemudian barulah saya akan melanjutkan menggantikan PCB charger atau PCB TS ini nah jadi saya keringkan terlebih dahulu karena hp ini karena pada PCB charger ini tidak menutup mungkinan terdapat korosi-korosi yang mengganggu aliran arus dan tegangan yang terhubung ke bagian touchscreennya dan saya membersihkan juga pada soket touchscreennya nah seperti ini kemudian saya akan memasangkan kembali PCB charger yang sudah saya bersihkan menggunakan thinner oke semoga hp akan kembali bisa digunakan touchscreennya seperti biasa namun jika PCB ini sudah saya bersihkan masih tetap tidak bisa digunakan kemudian saya akan melanjutkan ke perbaikan selanjutnya oke kita coba dulu apakah sudah bisa masih belum bisa oke bisa dilihat teman-teman masih tetap tidak berfungsi oke kemudian saya akan melanjutkan ke perbaikan selanjutnya saya akan membuka terlebih dahulu baut-baut yang terdapat pada pengaman PCB di bagian atas ini dan saya akan membersihkan terlebih dahulu soket-soket yang berhubungan dengan touchscreennya nah saya bersihkan soket fleksibel ini biasanya soket ini terjadi korosi terdapat korosi yang mengganggu aliran arus dan tegangan yang menuju ke area touchscreennya oke saya buka terlebih dahulu dan saya akan mencoba membersihkan menggunakan thinner nah saya bersihkan terlebih dahulu siapa tahu dengan cara membersihkan seperti ini touchscreennya sudah berfungsi lagi sudah bisa digunakan seperti biasa nah jika teman-teman untuk teman-teman pemula sebelum teman-teman melakukan pergantian LCD full setnya silahkan teman-teman melakukan metode-metode sederhana terlebih dahulu sebelum teman-teman melakukan pergantian LCD oke kita tunggu sebentar sampai HPnya hidup kembali kemudian saya akan mengecek lagi mengetes lagi masih tetap tidak bisa digunakan nah oke teman-teman jadi untuk PCBnya PCB chargernya sudah saya bersihkan dan juga semua soket-soket sudah saya bersihkan menggunakan thinner kemudian langkah selanjutnya saya akan mengganti terlebih dahulu PCB charger yang ini nah oke PCB chargernya mic dan jalur to screennya terhubung ke sini semuanya oke nah inilah PCB charger atau mic yang baru sudah saya beli langsung saja saya buka kemudian saya akan mengetes menggunakan PCB charger atau microphone yang baru ini nah oke saya pasang soket baterainya dan saya akan mengetes lagi apakah sudah bisa digunakan atau masih tetap tidak berfungsi nah oke HPnya sudah hidup kemudian saya coba lagi juga masih tetap membandel nah jadi sudah saya ganti PCB yang ini nah masih tetap tidak berfungsi kemudian jika masih tetap tidak berfungsi saya akan melangkah ke solusi perbaikan selanjutnya dan solusi selanjutnya saya akan melakukan mengetes menggunakan LCD yang baru nah jadi untuk sementara saya akan memasangkan PCB yang bawaannya nah untuk yang yang baru yang sudah saya beli tadi saya melepaskan kembali dan saya pasang yang bawaan HPnya oke inilah LCD Xiaomi S2 yang baru yang sudah saya beli di toko spare part terdekat nah kemudian saya akan mengganti dengan LCD yang baru dan LCD ini sudah saya tes masih bagus dan masih normal dan sudah saya tes pada Xiaomi S2 yang lain pada tipe yang sama oke nah inilah soket toscreennya terhubung ke sini oke saya mencabut soket ini terlebih dahulu kemudian saya cabut juga soket baterainya agar tidak terjadi konslet nanti nah untuk cara memasangnya seperti ini teman-teman nah saya coba terlebih dahulu oke kemudian setelah setelah seperti ini nah seperti ini bisa dilihat soket LCD nah yang ini soket LCD dan yang bawah ini yaitu soket flexible toscreen oke kemudian setelah saya memasangkan semua soket soket kemudian saya memasangkan juga soket flexible baterainya agar HP bisa kita hidupkan untuk mengetesnya nah seperti ini oke saya tekan tombol power nah HPnya sudah keluar logo dan ini adalah solusi yang terakhir jika masih tetap tidak bisa digunakan langkah selanjutnya saya harus mengecek semua jalur-jalur yang terhubung dengan toscreen nah teman-teman bisa dilihat toscreen-nya sudah bisa kita mainkan nah untuk polanya sudah bisa sudah aktif oke saya coba lagi nah sudah bisa digeser nah permasalahan pada Xiaomi S2 ini yaitu kerusakan pada toscreen-nya namun disini saya tidak melakukan pergantian LCD untuk caranya bisa teman-teman kunjungi di link di bawah video ini di deskripsi atau bisa juga teman-teman untuk mengetahui cara mengganti LCD-nya silahkan teman-teman cek di sebelah sini video yang direkomendasikan nah teman-teman inilah video yang dapat saya bagikan pada kali ini jangan lupa teman-teman klik like share dan subscribe selalu channel Amrikaswari sampai jumpa di lain waktu dan sampai jumpa di video-video terbaru selanjutnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam teknisi dan salam don selamat menikmati